Sebelumnya terima kasih yang disampaikan kepada moderator yang sangat Wow Pertanyaannya salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena tadi mintanya moderator itu Kita tersesuai ini gak serius-serius aman ya Jadi saya mohon maaf karena nanti jamannya gak serius-serius aman juga Sumpah barusan setelah punga moderator Mengutarakan pertanyaannya Mengabi ini berbeda-beda selanjutnya aman Nah ada disini kan halus dari peningkatan kini saya ini Tauan-tauan lu Oke saya minta maaf Ah Trio Betul pengabdian kita ini Trilogi Ibnu Ibnu Belajar Berjuang Bertakwa Untuk apa kita belajar Terus Apa yang kita berjuangkan Dan bagaimana kita bertakwa Kemarin saya sempat buat video itu Cuma belum sempat saya curangkan Berjuangkan Tidak Berjuangkan Tidak 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 Yeua Tidak 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 ada tiga baik al-islamu illa bijama'ah wala jama'ah illa bi'ibaroh wala'ibaroh illa bi'to'ah yang artinya kalau lebih seperti itu Islam itu tidak akan kuat tanpa adanya organisasi, tanpa adanya jama'ah yang pengatur jadi organisasi itu kan kumpulan orang yang berjudul bersama untuk mengatur jama'ah-jama'ahnya terus organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada yang memimpin dan seorang memimpin tidak akan dapat mengatur organisasi itu jika tidak ditaati oleh anggotanya jadi seperti itu, bentuk pengadilan kita gini tuh, saya inginkan dengan ikut di organisasi ini apa? setelah pangestan mengambil, jangan muncul jadi kalau tadi, mo maaf, mau saya lambatkan tentang siapa itu Ipno-Ipno nah, mohon maaf sebetulnya, karena disini saya juga sama dengan Mekan Intanil kan saya baru nilabung di Ipno-Ipno itu juga baru 2 tahun lalu itu pun juga ketika membutuhkan PKPTUM disitu saya baru nilabung, soalnya dulu saya sudah pernah mendengar waktu kelas 3 SMA soalnya di daerah saya di Turen itu, PAC-nya saja baru ada setelah pelantikan PKPTUM jadi di Turen itu tidak ada istilah Ipno-Ipno jadi setelah PKPTUM baru ada PAC-Turen nah disitu, disini saya bercerita sebentar disini, dulu saya mungkin adalah salah satu dari orang yang paling genting dengan Ipno-Ipno mohon maaf, genting tau ya, benci, bukan benci ya, apa-apa ya? ya benci sendiri, gak suka kenapa gak suka, perlu saya melakukan agamanya supaya kalian tidak menjustice atau menjungil saya lho maksudnya gak sama BDI, kok? perlu saya melakukan agamnya nah, kenapa saya genting? karena saya belum tahu seluruh belunya nah ini tadi ada hubungannya dengan PKPTUM kalau kita belum tahu, belum tahu seluruh belunya tentang Ipno jadi jangan menjust Ipno dulu, ya, disitu saya dulu semua menjust dulu karena ada orang-orang dari, ya mohon maaf, kebukannya parah yaitu Ipno-Ipno dari Ipno, Eku, anak-anaknya Eku wai sholat gak sholat, wai sholat gak sholat karena saya kumpul selama satu bulan nah disitu, waktu subuh, bangunnya jam 17 waktu subuh, bangunnya jam 10 duhur, nanti ada kegiatan Allah sampai asam, salam, 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 salam terus kok gak pernah sholat? jadi saya kan, karena orang-orangnya disini saya beja sepuh, berarti Ipno-Ipno melek, jadi saya jangan menjauh disitu, saatnya saya dari dulu kan di Pondok juga kalau maaf, bagaimana yang menurut? sama-sama juga terungnya di sini Pondok? Insya Allah Biasanya orang itu sama seperti gondongannya kalau teman-temannya jam 9 yang ikutnya ya jam 9 lebih itu kan biasanya biasanya itu berarti tidak diangkat semuanya biasanya itu mungkin ada sedikitnya pasti ada yang tidak sampai seperti itu mungkin bahkan saya tidak sampai seperti itu amin jangan semua kek di situ karena satu bulan saya sempat di duplen meskupun MCS, 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 saya sudah di duplen nah saya mengalak menghadapi beberapa persoalan di kampus ini loh saya sempat ikut BDF selama satu tahun teman-teman tahu gak BDF itu? tidak yang sekali dari semesta saya sering tinggi di BDF karena punya suport Nah, saya di doktrin waktu masih bibirkan satu bulan Kalau nanti lihat ada 8 tahril 8 tahril ada produk yang kita, ini HDI Waktu saya masuk di kesekretarian BDM, ternyata ada di situ BDM bilang, aku kok kok jatuh, jatuh dapeng Tontonnya sudah serga, saling mau ingatkan Jadi ini juga sebuah, kita ini saling mau ingatkan satu sama lain Kita ini satu keluarga, IPWU Kekurangan kita, di sini Bapak, kurang ramah dengan sesamanya Mereka itu, kalau ketemu, Assalamualaikum Jadi, apakah bagaimana? Sehat? Ya Allah, mahrum itu Ya Allah, mahrum, tenang ya? Coba kalau BDM, Assalamualaikum mereka, bagaimana contohnya? Nah, setelah beberapa bulan melewati Saya ditawari oleh salah satu pendiri, pendiri BKBT UM Mau gak gabung BKBT, apa sih BKBT? Seperti ini, IPWU, TUM Oh ya, ini patut saya berdoa Soalnya, saya ini dari desa Kegiatan amaliyah seperti tahbir, istihosa, ya sehingga itu sudah biasa Tapi saya terasa lebih besar Di UM, gak ada sama sekali Dan kalau mau mengadakan itu juga Dan kata mereka BITMAT Perlu BITMAT DOLAR DOLAR Bagaimana supaya BKBT UM, UM itu tetap eksis Soalnya, saya sempat bertanya-tanya Apa sih BKBT UM nanti? Sifat terjarnya, gerakannya seperti apa? Nah, saya sempat bertanya kepada Pada pendiri-pendiri BKBT UM Sempat soal ke Abayai Karyuki Abayai Hamzawi dan lain-lain Sama teman-teman Bahaya itu diarahkan bahwa Ibu ini nanti geraknya ke amaliyah Ubudiah Kita lebih fokus ke amaliyah Kita lebih fokus ke Ubudiah Melestarikan budaya Aswajan anak dia Jadi seperti itu Jadi bagaimana supaya kegiatan-kegiatan seperti ini Tetap ada di kampus Kampus dan dilaksanakan oleh Ibu Itu adalah sebuah Penghargian Jika nanti anggota ini merasa Kampus iso Gak perlu untuk kegiatan ini Nah, itu penghargian yang kurang Soalnya simak terjarnya Ibu itu disitu Jangan sampai mengurangi Nilai Ibu IPB itu tersendiri Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Terus sebelum pendek sekali, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih